Halo, selamat datang. Sambutan yang mulai direncanakan publik Korea, aset besar Red Spark sudah ditunggu. Mega buktikan bahwa pemain Indonesia punya nilai tinggi. Mega akan kembali ke Korea setelah mampu memberikan gelar perdana Jakarta BIN serta menyabut MVP di musim ini membuat Mega menjadi pemain volley tersibuk asal Indonesia. Pasalnya saat ini, Mega sudah sangat ditunggu kehadirannya oleh media dan fans Red Spark karena mereka sudah cukup lama tak melihat langsung sepak terjang Megawati. Pasalnya di Korea sendiri, nama Megawati tak hanya dianggap sebagai aset pilih. Mega juga merupakan aset penting bagi Red Spark. Kovo Cup akan berjalan satu bulan lagi. Ini menandakan bahwa para klub sudah mengumpulkan semua pemain mereka untuk menatap kompetisi pemanasan ini. Dan Megatron sendiri akan membuktikan kualitasnya untuk bawa Red Spark juara. Meski lawannya kali ini, banyak yang baru dan datang dari China. Pasalnya, menurut cerita fans Red Spark sendiri, Mega sudah ditunggu untuk disambut secara meriah di Bandara Korea jika Mega datang. Karena sebelumnya, Bukilik yang datang lebih dulu, ternyata juga mendapatkan sambutan meriah dari fans serta manajemen Red Spark dengan memberikan kalungan bunga. Dan sejak adanya Mega di Korea, ini membuktikan bintang Indonesia ini menunjukkan kualitas pemain Indonesia juga bisa sangat bernilai. Dengan melihat Mega, tentu kita bisa melihat bahwa potensi pemain Indonesia juga sangat besar untuk jadi idola di negara orang. Dan di sisi lain, saat melakukan perilisan nomor punggung pemain secara resmi, manajemen Red Spark mengaku kian percaya diri untuk membuat kejutan di musim baru ini. Kami memiliki beberapa pemain yang berbahaya serta baru di musim ini. Karena itu, kami berharap untuk bisa membuat gebrakan di musim yang akan datang, ucap wakil manajemen Red Spark kepada media. Red Spark siap mengarungi kompetisi Liga Voli Korea alias FILEK 2024-2025 dengan kepercayaan diri tinggi. Itu tidak terlepas dari skuad baru yang dinilai mumpuni. Daftar pemain terbaru ada di bawah. Red Spark mendatangkan Kyo Senju, outside hitter yang sebelumnya membela IBK Alto. Yang paling ditunggu aksinya adalah Vania Bukilik yang akan dicoba berduet dengan Megawati. Opposite asal Serbia, yang musim lalu berseragam Expressway High Pass. Red Spark juga merekrut Shin Eun Ji dari Expressway High Pass yang juga berposisi opposite. Optimisme Red Spark mampu berbicara banyak pada kompetisi VLEK mendatang juga didasari Raihan Trophy juara laga pramusim di Cina pada Juli lalu. Sementara pada kompetisi musim 2024-2025, mayoritas pemain Red Spark masih mempertahankan nomor tunggung yang dipakai musim lalu. Megawati Hangestri tetap memakai jersey nomor 8 seperti yang biasa dikenakan di Jakarta BIM dan Timnas. Sedangkan, Vania Bukilik jika saat di Expressway identik dengan jersey nomor 13, di Red Spark dia bakal mengenakan jersey nomor 23. Sementara nomor punggung lama Kang Dayeon, 19, ini menjadi milik Pyo Seng Ju. Kang Dayeon sendiri berganti ke nomor 9. Kapun seng Ju. eterLD. KAN. lioleble. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton